Makanya para wali dulu pusing kalau orang Islam boleh pergi kaji takut sesat. Makanya oleh para wali orang Islam dilarang pergi kaji zaman wali songo. Karena peralihan dari Hindu ke Islam itu kemiripan simboliknya ada. Makanya daripada nanti konslet disuruh pergi ke masjidnya masing-masing 41 kali jangan putus. Nah masjid itu adanya di Merapi pusatnya tempatnya Sejumatilkubro. Makanya orang kalau pergi kaji ke gunung Merapi untuk menempuh 41 kali sholat Jumat tanpa putus agar dapat pahalanya ibadah haji. Nah itulah makanya kadang orang yang mengatakan orang Jawa pergi kaji ke gunung Merapi dulu. Kita ini jadi orang Islam ini wena enteng. Sebab nonton Israel Merod. Kira-kira nonton Israel Merod itu orang zaman akhir itu bingung. Menisikapi keadaan yang tumplek-plek kayaknya. Jadi nonton Israel Merod itu orang Islam itu kayaknya susah mengambil sikap. di kehidupan yang sudah jadi satu seperti ini. Ini kira-kira nonton ini sudah disijil. Dunia sudah jadi satu. Meskipun Raiso pisah antar umat beragama, antar suku, antar bangsa. Ini bersatu jadi satu. Saling mengisi. Untung ada Israel Merod. Jadi Israel Merod itu menjadi gaiden masa depan umat manusia ketika tadi siji. Terus tadi kayak endok jublek gitu. Kira-kira sampai enggak bingung. Nah misalnya terus sembahyang. Sholatnya. Tapi segini gak ada peci ke orang Cina. Kira-kira sampai enggak bingung. Udah. Kira-kira. Makanya banyak yang bingung. Orang Islam membangun ekonomi. Tapi bangnya Yahudi. Makanya akhirnya banyak yang bingung terus mengatakan bank itu haram. Sampian beragama. Bernegara. Tapi ternyata sistemnya demokrasi itu munculnya dari Barat. Makanya banyak yang menganggap bahwa demokrasi itu produk kafir. Dan akhirnya mutung. Terus negara ini ruwet. Kita pergi khaji. Betapa kita membayangkan tentang tanah suci. Tapi begitu orang berangkat. Sengiap pesawatnya orang Yahudi. Itu kalau gak ada Isro Me'erot. Kita pasti bosing. Jadi pelajaran terbesar dari Isro Me'erot itu adalah membuat kita nyaman beragama. Tapi sampai di titik dunia. Dimana semua ketemu jadi satu. Kalau dulu enak. Gak ada pelajaran Isro Me'erot. Juga gak apa-apa. orang-orang itu terpisah dengan kehidupan sesuai dengan sukunya masing-masing. Agamanya masing-masing. Bangsanya masing-masing. Kalau dulu. Enak jadi isro ngopo-ngopo podo Islam. Hidup sesama Islamnya. Sekarang ketika di zaman seperti ini. Tumplek-plek kayak endok dicampur. Campur tepung. goreng. Nanti siji kayak begini coba. Sampai kan. Banser. Tapi saya gak ketulisan ini mesin bordiri Cino. Merahnya butterfly. Nah akhirnya kemudian dengan pelajaran sekarang yang demikian rumit. Makanya banyak orang gagal memahami kehidupan. Karena mungkin gak belajar dari isro. Merah dia gak belajar. Saya kalau melihat isro merah ini adalah gambaran masa depan manusia. Jadi memang dunia ini pada akhirnya titik temunya itu adalah titik temu antar agama. Penjenengan seneng boden seneng, suka tidak suka. Yang membuat Eropa bangkit itu juga agama. Agama yang dibawa oleh orang Yahudi dan orang Nasroh. Nasroh ini. Samen suka, gak suka. Indonesia bisa tertip seperti ini. Ini juga karena agama. Yang kebetulan mayoritas berawal dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para ulama akhirnya ke Indonesia. Jadi seneng boden seneng, suka gak suka. Bahwa ini terjadi dunia ini karena Allah menyatakan bahwa masjidil haram dan masjidil aqsa itu tempat barokah. Nah sementara dunia itu problemnya sekarang ya itu. Bahwa dunia dan isinya sekarang ini digerakkan oleh apa yang pernah dikerjakan oleh manusia super yang namanya Ibro Ibrahim. Yang oleh orang Islam disebut Ibrahim. Yang oleh orang Nasrani Yahudi disebut Abraham. Yang oleh orang India disebut Brahma. Ya mungkin namanya agak mirip tapi yang persis itu istrinya. Kalau disebut Ibrahim itu istrinya sahroh. Kalau disebut Abraham itu sahroh. Kalau disebut Brahma itu sahroh. Kalau disebut Brahma itu sahroh suwati. Ini tidak sampaikan sesuatu yang agak berat yang harus dicerna. Di Ibrahim, Abraham, Brahma. Sahroh, sahrah, sahraswati. Sahrah-sahrah juga. Dan tinggalannya Nabi Ibrahim sama sistem peribadatan Brahma itu mirip. Sama-sama batu. Kaabah, watu. Candi, watu. Kalau berputar ke kiri yang satu pakai kain putih, yang satu pakai kain kuning. Selesai beribadah, satu digundul, satu takhalul. Ayo sama. Ini kita mesti terbuka ya. Ini ngajirnya serius. Ini pendopo soalnya. Pendopo sunan kudus. Selesai. Dalam peribadatan itu, tiga-tiganya melibatkan air suci. Yang Yahudi, yang Nasrani, air suci. Yang Islam, air suci. Zam-zam. Yang di sana air suci gangga. Loh, makanya para wali dulu pusing. Kalau orang Islam boleh pergi khaji, takut sesat. Makanya oleh para wali, orang Islam dilarang pergi khaji. Zaman wali Songo. Karena peralihan dari Hindu ke Islam itu, kemiripan simboliknya ada. Makanya daripada nanti konslet, disuruh pergi ke masjidnya masing-masing 41 kali, jangan putus. Nah, masjid itu adanya di Merapi. Pusatnya tempatnya, saya Jumat Ilkubro. Makanya orang kalau pergi khaji, ke gunung Merapi. Untuk menempuh 41 kali sholat Jumat, tanpa putus, agar dapat pahalanya ibadah. Haji. Nah, itulah makanya kadang orang yang mengatakan, orang Jawa pergi khaji kok gunung Merapi. Dulu. Nah, yang di Sulawesi, kemuridnya Sunan Ampel, namanya Datuk Ribandang. Satu-satunya masjid di Sulawesi, ada di gunung bawah Karaeng. Makanya sampai sekarang, ada yang mengatakan, Haji cukup ke gunung bawah Karaeng. Ini ilmiah. Makanya kita ini kadang, hari ini ya suka, nggak suka. Peradaban ini digerakkan oleh peradaban Ibrahim. Yang memang sudah dinas oleh Allah, Allah barokna khaulahu. Karena kalau nggak dikasih nas, pasti ributnya nggak selesai. Karena Nabi Muhammad, jadi Nabi, itu di saat umat Nabi yang dahulu, masih kuat. Dua Nabi besar, umatnya masih kuat. Umatnya Nabi Aisyah, sama umatnya Nabi Mu, Musa sama-sama kuat. Yang satu, Qiblat pusatnya di Masjidil Aqsa, yang satu, Nabi Muhammad di Masjidil Haram. Kalau dunia nggak dikasih resolusi konflik, pasti jebol dunia terlibat dalam pertarungan yang nggak akan ada habisnya. Makanya ya sudah, resolusi konflik, perjalanan, Minal Masjidil Haram, Ilal Masjidil Aqsa, makanya bukan Minal Masjidil Haram, Ilal Borobudur. Ini resolusi konflik yang harus diselesaikan, karena masa depan, itu pasti ini-ini aja, nggak akan berpindah, nggak akan geser. Nggak akan geser. Nah, pasti ketemu, Alladhi Barokna, pasti ketemu, pasti ketemu, dan sekarang ini ketemu. Makanya yang antar Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Lakum di Nukum, Waliyahinnya sudah, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, lana a'maluna, walakum a'malukum, tapi Alladhi Barokna, Hawlahutum, plek-plek, jadi satu, satu. Makanya, sampean boleh berhubungan dengan siapapun, yang tidak boleh, cuma satu. Walau antum abidunama, wala ana abidumma, abadum. Maka kuncinya jadinya, sholat. Ya itu aja, yang akhirnya membedakan manusia. Peradabannya jadi satu. Tiahi, ngajarin sholat. Sholat tetap kiblatnya ke Masjidil. Haram. Tapi sarana, prasarananya, gotong, roh, roh, yang bikin sahrong, China. Yang bikin mukena, China. Dijahit oleh orangku, kudus. Mesin jahitnya, butterfly dari China. Gotong royong yang lain. Ya, sholat itu wudhu, wudhu itu pakai air. Begitu berbicara air, gotong royong. Bagi urusan, krantipa sama sanyunya, Mas Pion. Lu gotong royong. Kalau dulu masih bisa pakai padasan. Tahu padasannya, pring. Masih bisa. Ini pengajian, tapi make-nya gotong royong ini. Kalau kembali pakai labu, malu sing jawa ini, wudhu itu orang mungkin. Lu ini gotong royong. Digotong, di royong. Dari Allah, Allah. Masjidil Aksa itu punya produk Nabi besar. Nabi Musa, Nabi Aisa. Dan ada Nabi yang hari ini penguasa dunia. dalam teknologi, yaitu Nabi Dawud, dengan kitab Zabor, yang menguasai ilmu logam. Nah, karena itu Nabi-nya orang Yahudi, maka seluruh teknologi logam, sekarang yang menguasai orang Yahudi, ini logam. Handphone itu logam, pakai chip. Jadi, kalau sekarang teknologi logam itu dikuasai oleh orang Yahudi, ya pantes. karena Nabi Dawud, yang dipegang Taurat, ini semuanya tentang logam. Satu-satunya Nabi yang bisa ngambil logam, dari dalam tanah, tanpa alat, pemintal. Ya Nabi Dawud, cek-lecek, di belomnya jadi kelambi. Loh ini eranya. Tapi itu semua berasal dari Ibro, Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pertama kuncinya dipegang oleh orang Islam. Karena ketika Nabi Ibrahim, merobbana ini askantuming zuriyati biwatin gairi zizar in aintabaitikal muharram, robbana liyukimu sholata fajal afidata minan nasi tahwi ilayhim, warzukum minas samarotil alaum yashkurun, titiknya ada pada makom Ibro, dan itu dimiliki oleh umat Islam. Ketika menemukan awal bayti budi alin nasi lalati bibak kata mubarakah, dimiliki oleh orang Islam. Tapi pergeseran berikutnya, dimiliki oleh orang Yahudi, Nasroth. Nasroth ini karena terus punya anak namanya Isha, Isha punya anak namanya Ya'kub atau Israel, punya anak dua belas namanya Bani Isra, dan disitu semua yang mengembangkan perubahan dunia. Kan ini kita tidak enak, jadi tidak enak kita terus. Loh iya berarti? Loh ini ini dua simbol yang pertama, yang artinya bahwa kebangkitan terakhir nanti itu kaum musli, muslimin, tapi sekarang ini masih eranya logam, eranya David, eranya Dawud. Maka jangan salah kalau ini eranya, eranya Jabur dan Taurot. Tapi titik-titik terbesarnya Nabi Ibrahim ada di Makkah. Jadi simbol dunianya milik Makkah. Sampai titik temu manusia pertama, Nabi Adam dan Hawa juga di Makkah. Namanya Jabal Roh, roh mana? Ketika kembali ke titik ini kapan? Ya mungkin kita tidak menemukan, tidak sampai di titik itu. Karena begitu kembali ke titik itu, terus kiamat. Makanya masih lama kiamat itu. Tidak usah dipikir serius-serius gitu lah. Tidak usah dipikir tentang khilafah. Alamin hajir nubuah, akhirnya keliru, jadi khilafah tak riria. Akhirnya Danau Tiberias mengering. Padahal dia mengering berkali-kali. Yang dimaksud mengering di saat kiamat itu, jadi tanda kiamat adalah, ketika dajjal turun, kaum muslimin berlari ke Makkah Madinah, di tengah jalan kehausan, teringat Danau Tiberias untuk minum, begitu geser ke sana, sudah keduluan ya, just mak, itu kan dari dulu makna kitabnya begitu, bukannya kering karena kurang hujan. Makkah menghijau, ya setiap pada musim hujan ya menghijau. Tapi yang dimaksud Nabi itu bukan menghijau yang tempurir kayak gitu, terus. Bulan Januari awal dan Desember akhir, saya di Mekah. Hujan 24 jam selama 2 minggu. Hijau semua gunung-gunung di Mekah. Akhir Januari tanggal 21 sampai tanggal 4 Februari, saya di Mekah, kering semua lagi sudah. Akhirnya gagal lagi, ramalan kiamat itu. Termasuk tanggal 15 bulan Ramadan, hari Jumat. Asteroid nabrak bumi. Kan gitu. Ternyata sampai hari Sabtu gak jadi. Padahal sudah jual kepun, jual tanah dipasrakan hari kiamat panitianya. Nah kita akhirnya dikomplain, memang kia itu gak peduli sama kiamat. Bukannya kita gak peduli, kita yakin wong itu rukun iman. Tapi jangan terlalu sering di bakas kiamat itu, ngapain bakas serius-serius. Kok kiamat itu bareng-bareng? Bukan kayak listrik mati, giliran itu enggak. Karena bareng-bareng aja, ngapain bakas serius-serius. Di titik ini kita ketemu. Jadi, ini dunia terus ketemu semua. Saya ngaji, itu disoting. Sudah apa-apa terusin, biar rekamannya ada. Saya ngaji, disoting. Nah itu. Terus kemudian nanti dikirim lewat WhatsApp. Mekanisme WhatsApp itu mekanisme teknologi ya orang Eropa. Eropa. Sikun, Mark Zuckerberg. Pakai Facebook ya Mark Zuckerberg. Handphone-nya kebetulan Samsung. Yang bikin orang Korea. Jadi, tumplek-plek hari ini. Ini yang terbangan kan keren tuh terbangan. Tentung-tentung. Tapi, kayunya bisa dari kudus. Kulitnya dari kudus. Tapi, paku pinesnya itu produksi Cina. Jadi, akhirnya memang ada slogan itu. Tuhan menciptakan dunia. Dan, seisinya selama enam hari. Habis itu made in Cina. Karena ada yang begitu. Ya, ini dunia ketemu. Kita suka, enggak suka. Bahwa, nas yang namanya Allah di barok, nah haulau. Dua-duanya barok. berkeser. Bangkit sana. Ada renaisan. Di sini ada kebangkitan. Sama. Itu kan. Bupati ini. Asisten. Ngaji. Islam. Semuanya komplit. Tapi, jam tangannya ya Eropa. Ini suka enggak? Ini saya ngaji ini kan. Pisang mulinya. Jawa. 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 Anggur merahnya Amerika. Jeruk merahnya santang. Berarti Cina. Ini. Air. Air sudah ada semenjak dunia ada kan. Tapi bungkusnya ini aqua. Perusahaan Perancis. Ini Danone. Yang mau ngomong apa? Ini dunia ketemu. Untung demarkasinya udah jelas. Bahwa kita ke Masjidil Aqsa atau ke Masjidil Haram. Itu adalah ada Qiblat di situ. Dan kita udah menyelesaikannya. Di sini kita mau ngapain pun terserah. Yang penting. Fawali wajaka syatral Masjidil Haram. Makanya Rasulullah ketika naik. Itu akhirnya ditunjukkan. Gambar masa depan. Tapi seluruh gambar masa depan itu. Ada. Ininya hardisnya. Ada pusat datanya. Dan Rasulullah ditunjukin ke situ. Ini lu pusat data dunia. Namanya Lau Khilmah. Mawfud. Yang dalam keyakinan Yahudi Nasrani disebut Tabut Sulaiman. Dalam keyakinan orang Yunani disebut Kota Pandora. Dalam keyakinan orang Jepang disebut Kantong Dora. Emon kan. Pusat ada. Nah. Rasulullah ditunjukin ini nih. Kamu bisa akses ini. Karena apa? Seluruh manusia di dunia diregister di situ. Alastubirobikum kolubala syahidna. Jadi diregister. Manusia turun di situ itu nanti kasih paketan. Paket nyawanya sekian. Paket rezekinya sekian. Kalau paketannya habis ya kik mati. Layas takhiru nasa atawa layas tak. Dimode kik mati. Nah teknologi itulah yang sekarang diduplikasi. Mereka bayangkan tentang kotak segala tahu yang ada di langit diduplikasi. Lewat menaikkan sebuah kotak naik. Lewat namanya satel. Satelit. Dan dunia sekarang diatur oleh sistem satelit ini. Skybox ini. Kotak langit. Yang ditentukan oleh kotak langit. Sampai bisa siaran langsung karena terhubung dengan kotak langit. Nah gitu satelit itu. Kalau gak terhubung dengan provider yang menghubungkan dengan satelit. Sampai gak bisa ngerekam siaran langsung. Gak bisa. Pak asisten gak perlu pusing. Anaknya sekolah di Amerika apa di mana. Begitu bilang pak butuh uang. Ver gitu sudah. Puluh juta angka. Sampai tidur ngantuk-ngantuk. Ini gojek. Ini satelit. Iseng-iseng ke hidung kita dipoto. Yang dulu itu gak ada manual kan manusia. Pengen ketemu ya datang. Kalau kangen gedungan sarung. Grimis-grimis masuk kebun jagung. Mencari kekasihnya. Wah itu. Ya gitu dulu. Sekarang semua dikendalikan saat kita tidur gini. Iseng aja mau lihat mana tinggal pegang handphone. Cari gini ah. Mau lihat Amerika ketik. Keluar Amerika. Yang laki-laki kalau mau membedakan bokong. Kok kutus sama bokong India ya tinggal ketik aja. Bokong India. Oh beda itu. Itu disini tinggal kabur. Itu satelit yang kerja. Kotak langit itu yang kerja. Semua yang kerja disitu. Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu. Kotak langit. Sampai yang males gitu. Masak soto kerbau. Cari bu kerbau ini. Yang ahli masak. Gak perlu. Cukup disini aja. Tutorial soto kerbau. Itu ya keluar. Sampai disitu bisa iseng kan. Istrinya Gus Muafiq. Ada disini. Sampai dituduh. Bisa aja. Sampai tak foto gini. Jepret disini. Terus kemudian tak cari ini. Wajah ini siapa. Ketemu pasti disini nanti. Oh orang kudus. Namanya Zuleyha. Keluar. Zuleyha mau iseng gitu. Pak asisten satu. Zuleyha ketiknya jadi gitu. Anaknya berapa. Istrinya namanya siapa. Alamatnya mana. Punya motor berapa. Keluar itu semua. Jadi indah itu siapa yang kerja. Satelit. Kan gitu. Saya datang kesini tadi itu. Di keluar pintu tol. Tak lihat. Merah. Macet. Lobang-lobang. Ya sudah. Satu tuh. Eh kan. Menurut saya itu. Tutup jamrolas. Jamrolas. Tutup jam-jam cicik. Ini semua kerja satelit. Dan kita kadang iseng kan. Terus kemudian ada kita bangun relasi. Eh ya. Bu gimana kabarnya. Saratnya punya apa. Punya pulsa. Atau punya Wifi. Wifi punya paket data. Ya gimana sih kabarnya. Kirim foto. Tapi ada. Kalau gak punya misalnya. Gak apa-apa. Pergi aja ke warung mana gitu. Cari Wifi gratis. Gratisan. Dotko. ID. Dan ilmuwan. Free Wifi. Teknologi itulah yang dari dulu dijelaskan oleh Islam. Bahwa manusia terhubung dengan law khil. Magfud. Samen kerja melakukan apapun. Itu tergantung law khil magfud. Jejak digitalnya gak akan pernah hilang. Samen pakai handphone ini. Walaupun cuman di itu. Itu ada. Dan bayar pulsa. Datanya ada. Makanya kalau korupsi jangan pakai handphone. Pasti ketangkep samen. Karena jejak digital gak bisa dihapus. Ngerayu perempuan. Jangan pakai handphone. Pasti ketahuan. Walaupun cuman. Gini. Ada. Itu ada. Dan itu bayar. Sama dengan kehidupan. Nyawa manusia. Sama persis sudah. Teknologinya. Jadi manusia melakukan apapun. Ini jejak digitalnya gak pernah hilang. Si rawalanan dalam keadaan sepi. Maupun dalam keadaan terang. Dari dulu kan gitu. Ojo ngelap. Ojo ngay. Aneh-aneh. Uribmu diawasi pengeran. Kamu melakukan apapun. Dicatat oleh Allah. Malaikat rogib. Sama kalau sampean menggunakan handphone. Nanti kemudian juga ada print. Print out. Manusia nanti di akhir kehidupannya. Ya dikasih print out. Catatan kehidupan. Karena handphone itu hidup ada catatannya. Manusia hidup juga ada catatannya. Maka ini saya pengerasakan. Uwong sepi. Ada catatannya. Rame-rame ya ada catatannya. Malaikat rogib. Ini menggambarkan tentang sistem pencatatan manusia. Ketika manusia terhubung dengan pusat data. Namanya law khilmah. Dan kita akhirnya kan terus diajarkan. Kamu saling mendoakanlah. Sesama manusia. Kalau masih hidup. Kamu silaturahmi. Kalau sudah mati. Doakan. Hidup dan mati. Saling doakan. Sudah. Tapi manusia kalau berdoa. Yang bagus-bagus. Jangan yang jelek-jelek. Tapi bahwa manusia ketika saling mendoakan. Harus terhubung dengan law khilmah. Makhfud. Makanya kalau kita enggak terhubung dengan sana. Kali kirim ini. Ya susah. Hati kita enggak ke langit. Nah makanya kita butuh juga. Kalau tadi enggak punya paketan. Cari wifi gratisan. Sama kalau kita kirim fateha. Kirim doa. Itu juga harus cari wifi gratis. Gratisan. Wifinya siapa? Wifinya Nabi. Karena Nabi itu paketannya besar. Karena kalau browsing atau download. Serius. Wali paketannya besar. Karena kalau download. Beneran. Download begini. Setiap malam. Tahajud. Online. Allah ya Allah ya Allah. 15 tahun ya Allah ya Allah. Sunan Kalijaga. Sunan Kudus ya Allah ya Allah. Bahasi Mas Ari. Setiap malam dua rokaat. Rokaat pertama 41 kali surat At-Taubah. Rokaat kedua 41 kali surat Kah. Kah. Vimakah wifi-nya besar. Nah kita. Kan enggak punya wifi. Karena setiap bisa download. Pasti tidur. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah. Ah Allah. Suwene. Makanya kalau kita punya kerja-kerja connecting. Kita diminta. Carilah wifi gratisan. Namanya Tawas. Tawasun. Yang disana .co.id. Yang disini. Nah akhirnya bet gitu. Loh makanya wali-wali sampe jangan main-main. Paketannya besar. Makanya kalau antar koneksi. Dia bisa meretas hati O. Orang mau paketannya besar sampe bisa di-hack oleh Pak Rawa. Wali. Bisa di-retas. Itu kan. Makanya wali-wali itu merosak durungnya Wina. Wina karena tahu. Bisa di-browsing deh sampe karena paketannya besar. Di-hack dulu. Di-cloning. Oh ini tuh. Oh ini. Ini. Bisa. Di-profiling. Bisa. Pasal paketannya lebih besar. Nah itu. Makanya kita dari dulu. Kalau anu. Jauh-jauh. 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 Dari pemancar-pemancar yang menghubungkan kepada shuttle. Shuttle itu pasti wifi-nya gede. Makanya wifi-nya wali. Petilasan wali. Petilasan Nabi Ibrahim namanya makom Ibro. Ibrahim. Petilasannya Siti Hajar namanya Sofa Marwah. Petilasan Esro Merot namanya Masjidil Ak. Akoso. Tapi mula bukonya dari Masjidil Ha. Haram. Makanya kita ini sering kan diajari. Ayo jiaro makam wali. Cari wifi sebenarnya. Kenapa kita diajarkan tawassul ya. Itu karena kita cari wifi. Jiaro. Kemakom-makom. Kepetilasan-petilasan. Ini gulik wifi namanya. Makanya Islam itu petilasan orang dulu. Diutamakan. Tidak ada yang hilang kelas internasional. Nabi Adam Siti Khawak ketemu. Petilasannya Jabal Rok. Rokmah. Tempat lempar setan. Jamarut Ulawus. Kepasrahan Nabi Ismail. Ketika membantu orang tuanya. Diabadikan dalam hijir Ismail. Tapi karena yang punya wifi. Yang menunjukkan itu semua adalah Nabi Muhammad. Maka walaupun tidak ada cara terukun haji itu di Madinah. Karena Rasulullah menjadi antara kita dan Nabi sebelumnya. Maka Rasulullah harus dijiaroh. Ziaroh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala al-alihim. Kama salli ta'ala sayyidina ibrahim. Nah itu makanya kalau ada orang tidak percaya. Doa kok bisa dibagi. Nah ini orang aneh. Karena kalau sudah pakai pemancar. Apapun bisa dibagi. Sepak bola bisa dibagi. Kita tidak perlu ke Katar cukup satu orang nyuting. Kemudian dinaikkan satelit. Dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran lang. Langsung bagiannya sama. Makanya kalau ada orang tidak percaya. Doa kok bisa dibagi. Orang ini tidak punya TV. Dan ini tadi lagi. Nah makanya kemudian. Karena ini adalah hubungan antar koneksi. Maka sistem yang dipakai untuk menghubungkan diri dengan cloud ini. Atau hardis ini adalah sebuah sistem. Yang akhirnya menggunakan sistem online. Nah sistem online itulah yang akhirnya dikenal dengan sholat. Sholat ini tidak ada kabelnya. Tidak ada apa. Ya tidak ada. Wujudnya juga tidak ada. Wujud Tuhan tidak ada di depanmu. Tidak ada. Makanya sistem online ini diajarkan kepada umat Islam. Makanya kalau kamu sholatnya tidak terlalu serius. Namanya miskol. Karena miskol ada rutin khairai. Ya lalu kan itu. Boten-boten. Ini kekuyan. Miskol kan. Iya itu. Nah itu makanya ketika Rasulullah pulang. Setelah clear masalah. Ini dulu bagaimana. Ini kan clear. Tadinya kan Rasulullah dianggap gila kan. Karena tidak masuk akal. Yang binal majidil haram binal majidil laksa kok semalam. Itu dalam logika orang zaman segitu yang tidak masuk akal. Tapi di masa depan ya bisa saja. Yang pesawat saja nyampe. Tidak nyampe 2 jam. Artinya bagi masa depan ini normal saja. Kelangit biasa saja. Orang kelangit bisa bahkan menaikkan manusia ke antariksa juga. Ada. Artinya ini bagi teknologi masa depan. Nah waktu itu karena tidak masuk di. Itu kan Nabi ini kan. Punya jangkauan yang panjang. Nah di saat itu dikeluarkan ekstrem. Orang tidak percaya. Kenapa? Atau mungkin jangan-jangan kita dulu waktu itu. Kalau seandainya kita hidup di zaman itu. Itu masuk golongannya Abu Jahal. Jangan-jangan. Sama-sama tidak percaya. Sudah sahabat Umar saja susah mencerna. Sokabat yang lain susah. Mereka tidak lari hanya karena jaminan bahwa Rasulullah tidak pernah boh. Bohong itu saja. Jadi walaupun tidak masuk akal mereka tidak lari. Paling emosi saja gemes. Itu saja. Tapi jaminannya Rasulullah tidak pernah bohong. Itu saja. Sehingga yang paling senang kan Abu Jahal waktu itu. Karena dianggap ini Muhammad sudah benar-benar gila. Maka datang ke Rasulullah Muhammad. Apa? Mana Bu? Katanya kamu dari langit ya? Iya. Aku dipanggil oleh Allah. Behebat kamu. Nabi beneran kamu hebat. Cangkepnya Abu Jahal. Olok-olok sebenarnya. Ini kalimat hakin. Wulidubial batil itu ya itu. Tapi saya tidak ada yang percaya. Teman-teman saya ini tidak ada yang percaya. Malah saya dianggap gila. Teman-teman bukan orang-orang bodoh. Akalnya tidak nyampe. Kolega-kolegamu itu tidak nyampe. Kecuali kalau kolega-kolega saya. Orang-orang pinter. Kamu cerita pasti teman-temanku bisa memahami. Karena itu hanya orang pinter saja yang bisa paham. Maka daripada temanmu tidak percaya. Kisahmu itu kamu ceritakan saja di tempatku. Kamu tidak undang ya. Nanti ke rumahku. Tidak siapkan makan. Tidak siapkan apa. Pokoknya beres deh. Saya yang undang. Tapi teman-temanmu datang. Nanti biar kamu bisa cerita. Temanku tidak undangnya semua. Kamu ceritalah. Akhirnya halumi. Halumi. Kumpul-kumpul. Semua dikumpulin sama Bu Jal. Di rumahnya Bu Jal. Kasih makan. Kasih apa. Rasulullah disuruh datang. Pidato. Jelaskan Isra. Me'rod. Jadi kalau siapkan ingin tahu ketua panitia peringatan Isra. Me'rod pertama. Ya Bu Jal itu. Dia yang pertama kali mumpulin orang. Dan yang pinjato itu langsung Rasulullah. Menjelaskan Isra. Me'rod ini. Wah itu susah dipahami. Sampai Rasulullah itu dilempari kan. Karena pertanyaannya aneh-aneh. Antara Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa. Warungnya berapa. Itu kan pertanyaan yang. Maksudnya memang pertanyaan yang memang. Kalau Jumatan di Masjid Menara Kudus. Atau sering ke situ. Nah sekarang tiangnya berapa. Ya nanya sampai ditanya. Ini apa. Gentengnya berapa. Sampai ngitung genteng. Nah disitulah kemudian. Saya herannya. Ulama-ulama dulu kok berani menafsiri. Dalam kebingungan itu. Malaika Jibril diturunkan oleh Allah. Ya Jibril turun. Nabi ku ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan teknis. Terus saya mesti ngapain. Ya Allah. Kamu ke sana siaran langsung. Membawa gambar Masjidil Aqsa ke depan Rasul. Itu kan siaran langsung namanya. Live. Live itu. Live itu. Dan itu terjadi. Hitung. Kamu kalau gak percaya hitung sendiri kan. Nah akhirnya clear kan. Clear terus. Cerita tentang langit itu gimana. Rasul. Ya udahlah. Kamu akan tahu sana. Yang penting. Oleh-olehnya apa. Sholat. Nah akhirnya itulah. Sistem online ke sana. Jadi agar manusia terhubung dengan sistem. Virtual yang demikian gede. Dengan sistem. Apa ya. Holistik. Transmitter itu. Caranya gimana. Sholat. Sholat itu seperti apa ya Rasul. Sudahlah kamu lihat aja. Nah kita ajari. Online. Kan gitu. Ibaratnya gitu. Berita baris-baris. Baris. Salu kamar. Wai tembun. Sali. Allah Akbar. Di belakangnya. Allah Akbar. Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar. Karena hatinya ini sudah kelasnya. Sudah kelas nyambung. Ya langsung. Masuk wifi-nya Rasul. Loh. Sama-sama online. Jadi gak ada masalah. Nah yang di belakang ini. Allah Akbar. Bayangin kabelnya dimana ini ya. Karena mereka ratusan ribuan tahun. Ketika namanya menyembah. Itu ketemu dengan sosok. Atau manusia. Binatang. Ada sosoknya. Tiba-tiba Allah Akbar. Dia. Ya waktu itu diajari malam. Oh ini malam. Jadi gak kelihatan. Tunggu aja. Kapan lagi ya Rasul. Nanti Isya. Mau semangat. Oh ini tiga. Gak kelihatan. Empat. Gak kelihatan juga. Gak kelihatan. Mungkin karena malam. Ini proses sekolah. Jangan menurut. Habis itu. Kapan lagi. Besok fajar ya. Begitu. Berapa? Dua kali. Wah ini mungkin karena agak siang. Dua cukup lah. Pasti udah kelihatan kan. Gak kelihatan juga. Kapan lagi ya Rasul. Nanti duhur. Berapa? Empat tuh. Empat siang. Pasti kelihatan. Gak kelihatan lagi. Ulama-ulama yang di belakangnya mulai capek. Mulai males. Ini apa ini? Nah susah. Susah. Akhirnya Rasul nanya. Kenapa sih kalian ribut aja di belakang. Susah ya Rasul. Kenapa? Tuhannya gak kelihatan. Sudah gini-gini. Begitu melek. Gak lihat Allah. Malah lihat rukuh boh. Bolong. Sarung boh. Bolong. Gak apa-apa. Tapi kamu jangan lupa. Fa'inna huyara. Bawa kamu sedang dilihat. Allah. Maka Allah. Lihat sarung bolong. Gak apa-apa. Tapi jangan lupa. Allah sedang melihatmu. Maka kamu tidak boleh nyunyuk. Nyuk. Gak boleh itu. Batal. Gitu lah. Jadi enak. Allah. Oke mau. Ngerti-ngerti lagi. Ting ting ting. Bakso. Boleh. Dengerin bakso. Dengerin apa. Tapi jangan lupa. Allah sedang melihatmu. Mengawasimu. Jangan lupa. Jangan kok terus. Dua mangkok pak. Ulu yuk ojo. Kalimangkok. Gih. Ulu na'ulah. Jadi akhirnya yang bodoh-bodoh. Akhirnya bisa sholat. Karena apa. Sederhana. Yang penting merasa dilihat Allah. Akhirnya nyaman. Bisa. Bisa ya Rasul. Kalau cuma gitu aja. Peres. Akhirnya karena merasa dilihat Allah. Tertip. Orang sholat ini tenang. Setelah tenang. Karena merasa diawasi. Nanya. Ya Rasul. Allah melihat kita sholat ini dari sudut mana. Dari sebelah situ. Apa situ. Biar saya lebih tenang. Ada ke sana. Nanya. Tertip. Dan kamu kalau minta pasti dikasih. Kalau minta dikasih ya Rasul. Iya. Ya sudah aku tak minta aja katanya. Akhirnya Rasulullah. Allahuakbar. Ya Allah. Minta ini. Minta itu. Akhirnya secara tauhid sudah naik ke kelas 2. Sudah tidak minta kepada asnam atau patung atau berhala. Sudah minta kepada Allah. Allah. Nah karena bawa proposal. Ya tertip. Peng minta. Ya datangnya awal. Kayak lurah bawa proposal ke Pak Asis. Asistennya tertip. Tidak ada ukur-kukur begini. Tidak ada bawa proposal.